Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung bilangan berpangkat Matematika Dasar. Kita akan membahas 8 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 dikali 3. Sama dengan 3 kali 3, 9. Oke mudah ya? Oke lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Jadi, 2-nya sebanyak 5 buah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 3. 4 dikali 4, dikali 4. Sama dengan. Jadi, 4-nya itu ada 3 buah. 1, 2, 3. Sesuai dengan pangkatnya. Oke, kita kalikan. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Jadi, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Mudah ya? Oke lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Dalam kurung, 3 ditambah 4, pangkat 3. Cara menghitungnya, kita tambahkan yang di dalam kurung dulu. 3 ditambah 4. 3 ditambah 4, 7. 7 pangkat 3. Mau kasih kurung atau tidak? Boleh. Oke, sekarang kurungnya kita hilangkan saja. 7 pangkat 3 ini sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Sama dengan. Jadi, 7-nya itu sebanyak 3 buah ya. 1, 2, 3. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 3. Oke, kita kalikan. 7 kali 7, 49. 49 kita kalikan yang 7. 49 kali 7, kita peroleh 343. Yang tidak bisa langsung atau yang ingin menguji, silakan menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Oke, contoh soal nomor 5. Dalam kurung, 9 kurang 5, pangkat 2. Seperti tadi, kalau terdapat kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikurang 5, kita boleh 4. 4, 4 pangkat 2. Sama dengan. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4. Sama dengan. Jadi, 4-nya itu ada 2 buah. 1, 2. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 2. Oke, kita kalikan. 4 dikali 4, kita peroleh 16. Mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6. Dalam kurung, 3 kali 2, pangkat 4. Nah, seperti tadi, kalau terdapat kurung, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Pangkatnya, pangkat 4. Sama dengan. 6 pangkat 4 itu sama dengan. 6 dikali 6, dikali 6, dikali 6, dikali 6. Sama dengan. Jadi, 6-nya itu ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 4. Oke, kita kalikan. 6 kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 6. Atau, bisa juga kita bikin seperti ini. Disini aja, 6 dikali 6, 36. Kemudian, yang ini, 6 kali 6, 36. Nah, selanjutnya, baru kita kalikan. 36 dikali 36. Menggunakan perkalian bersusun, nanti kita peroleh hasilnya. 1.296. Nanti di rumah, kalikan saja ya. Menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Akan diperoleh hasil. 1.296. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7. Dalam kurung, 12 dibagi 4, pangkat 3. Seperti tadi, jika terdapat kurung, maka selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 12 kita bagi dengan 4, kita boleh 3. 3 pangkat 3. Sama dengan. 3 pangkat 3 itu sama dengan. 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan. Jadi, 3-nya ada 3 buah. 1, 2, 3. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 3. Oke, kita kalikan. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke. Sangat mudah. Lanjut ke soal nomor 8. Soal yang terakhir. 1 per 2 dikali 10. Pangkat 4. Seperti tadi, jika terdapat kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 1 per 2 dikali 10. Caranya, 1 dikali 10. 1 kali 10, 10. Kemudian, kita bagi dengan 2. Ini masih pangkat 4. Sama dengan. 10 per 2 atau 10 bagi 2, kita perlu oleh 5. 5 pangkat 4. Sama dengan. 5 pangkat 4 itu sama dengan. 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Sama dengan. Jadi, 5-nya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan pangkatnya, pangkat 4. Oke, sekarang kita kalikan. 5 kali 5. Kemudian kita kalikan dengan 5. Selanjutnya kita kalikan dengan 5 yang ini lagi. Atau bisa juga, kita kalikan 2-2. 5 kali 5, 25. Kemudian yang ini, 5 kali 5, 25. Baru kita kalikan 25 kali 25. 25 kali 25, kita perlu oleh 625. Yang belum bisa langsung, gunakan perkalian bersusun ke bawah. Oke? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Atau kirim pertanyaannya di nomor WA 08-5268-346756. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax